musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman teman gimana kabarnya oke teman teman langsung aja aku mau masak ayam tumis ayam atau digoreng cara simple masakan Chinese ala Hong Kong sangat mudah dan gampang sekali tapi rasanya mantap bagaimana cara masaknya penasaran ikutin terus yuk let's start cooking oke teman teman kemudian pertama-tama cuci bersih ayam ini ayam sudah dicuci bersih akan saya bumbuin dahulu bumbunya itu sangat mudah dan gampang seperti biasa sedikit gula setengah sendok garam kecap asin dikira-kira saja sedikit tepung maizena atau tepung jagung kalau orang sini saya pakai apa sih ini namanya pecau dari dari beras ya pokoknya namanya pecau akan saya satu tutupnya saja dituang tujuannya biar gak amis kemudian bubuk lada putih nah setelah dibumbu dibumbuin aduk ayam hingga tercampur rata sama bumbunya kemudian diamkan setengah jam seperti biasa bumbuin daging setengah jam atau satu jam bila perlu semalaman itu lebih bagus lebih enak oke dan setelah tercampur rata masukkan dulu di kulkas diamkan satu jam kemudian teman-teman setelah kita diamkan satu jam ayam yang sudah dibumbuin ini hasilnya kemudian kita akan masak sekarang saya pakai bumbu sangat mudah dan gampang pakai geprekan jahe tujuan biar tidak amis kemudian cincangan bawang putih dan irisan bawang merah kalian bisa pakai bawang bombay juga boleh tepung jagung gula dan garam oyster sauce dari oyster sauce kemudian ini chili sauce dan bubuk lada putih kita langsung aja let's start cooking oke teman-teman panaskan panci tuang minyak sedikit kita goreng ayamnya dulu dan setelah panas goreng dahulu ini geprekan jahe kemudian kuning tanam goreng hingga matang setelah kita goreng dalam beberapa menit masukkan cincangan bawang putih dan bawang merah kalian pakai ayam apa aja boleh chicken wing juga boleh tidak harus ayam seperti ini karena aku ada ayam ini maka akan saya masak ayamnya seperti ini pakai chicken wing juga boleh ayam kaiba juga boleh nah setelah wangi teman-teman masukkan dulu bumbu kita masak dari oyster sauce dan kemudian masukkan chili sauce chili sauce tadi aduk sampai tercampur rata kemudian tutup ya teman-teman dikira-kira aja kalau sudah matang biar diangkat dikira-kira saja ditutup dulu dalam 2 menit sampai ayamnya matang terakhir kita masukkan biar lebih pekat tepung maizena setelah itu oke teman-teman kemudian terakhir masukkan daun bawang opsional kalian mau taruh atau tidak daun bawang aduk sebentar selalu angkat dan saizikan mantap dan enak sedap oke teman-teman masak tumis ayam alas simple dan praktis sudah matang oseng-oseng jadi sangat mudah dan gampang tapi rasanya mantap teman-teman boleh dicoba di rumah oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe dan di share ke teman-teman yang lain thanks for watching see you next my video selamat menikmati